Jelang Laga Piala Suratin U17 tingkat nasional yang rencananya akan digelar pada akhir Februari 2022 mendatang. Tim PSP U17 terus melakukan persiapan. Latihan dilakukan dari Senin hingga Kamis pada sore hari, sementara Jumat atlet diliburkan, dan Sabtu melakukan latihan game dan uji coba dengan tim lain. Dedy Umar, pelatih PSP U17 menyebutkan, awal Februari ini tim PSP U17 telah masuk latihan teknikal serta uji coba yang telah dilakukan dua kali masing-masing melawan tim dengan kualitas di bawah hingga kualitasnya di atas PSP Padang. Selain itu, tim juga melakukan simulasi pertandingan dengan jadwal latihan siang dan pagi. Hal ini mengantisipasi jika tim PSP U17 mendapat jadwal pertandingan siang ataupun pagi, sehingga saat pertandingan mereka bisa menyesuaikan kondisi cuaca nantinya. Untuk menambah kekuatan tim, tim PSP U17 menambah empat pemain yakni satu orang keeper, pemain tengah dua orang, dan satu orang striker. Dedy Umar berharap, semua pemain bertekad akan membawa Piala Suratin ke Sumatera Barat. Ya, ini sudah memasuki di bulan Februari. Kemarin kita di Januari, kita habis juara, kita langsung ganjot tahap persiapan umum, yaitu fisik, endurance, agility, semuanya. Nah, di bulan Februari, kita masuk tahapan teknikal-taktikal. Karena kita periksikan di pertengahan Februari, meratauan Skor Piala Suratin kita mulai. Nah, jadi kita sudah memiliki persiapan itu dengan si dini mungkin. Termasuk juga dengan penambahan pemain, sudah begitu dari kami juara. Kami sudah mengikuti sertakan ada beberapa orang pemain yang kita tambah untuk bergabung, untuk menambah amunisi yang kita bawa untuk ketika nasional. Berapa orang, Pak? Empat orang. Itu ada penyegawan, di landang dua, terus depan satu. Mudah-mudahan ini bisa menyatu secepatnya dengan pemain yang telah ada. Hingga saat ini, gelaran Piala Suratin U17 yang rencananya dilaksanakan di Pulau Jawa, belum menentukan kota atau daerah yang menjadi tuan rumah. Karena penentuan jadwal rencananya akan dilaksanakan pada awal Februari ini melalui Zoom Meeting.